Intro Ya pemirsa selamat berjumpa kembali di e-Lab Style program yang kami dedikasikan bagi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia bersama saya Feli Junandar Pemirsa tidak semua materi yang ada di dunia mai bermanfaat bagi kita Untuk itulah orang tua harus memberikan pendampingan pada anak-anak agar terhindar dari penyalahgunaan internet Internet sehat adalah cara untuk memanfaatkan internet secara tepat sekaligus terhindar dari pornografi, narkoba, dan juga kekerasan di dunia maya Bagaimana cara berinternet sehat? Sebelum membahas semua itu, saksikan dulu liputan tim e-Lab Style berikut ini Komunitas internet di Indonesia yang peduli dengan sehatnya berinternet menjalankan program internet sehat dengan tujuan membantu mengkampanyekan citra internet sebagai media pendidikan dan hiburan yang positif bagi institusi keluarga dan institusi pendidikan membantu memberikan informasi dan materi acuan yang memadai bagi orang tua dan guru dalam menyikapi perkembangan internet dan dampaknya membantu mengupayakan peningkatan penetrasi internet di Indonesia dari pelanggan rumahan dan dari komunitas pendidikan secara aman dan bertanggung jawab bagi anak dan murid dengan tanggung jawab orang tua dan guru dalam memberikan pengawasan dan bimbingan Ya dan untuk membahas topik berinternet sehat di studio telah hadir Mas Sugiharto Santoso atau Mas Kang Hoki dari tim sosialisasi internet sehat Depkom Info dan juga ada Mas Doni Budi Utoyo dari internet sehat ICT Watch Selamat pagi Kang Hoki dan juga Mas Doni Kita ke Kang Hoki dulu nih, internet sehat itu maksudnya apa nih? Jadi tujuannya adalah untuk menggunakan internet itu sebagai sesuatu hal yang positif mengakses internet itu dengan hal-hal yang positif Jadi kita hindari hal-hal yang negatif ya Oke terus ada yang namanya gerakan internet sehat Itu maksudnya berarti ada apa ya istilahnya kayak semacam gerakan yang serentak gitu kesannya Iya memang itu suatu gerakan yang sangat positif sekali Awalnya teman-teman dari ICT Watch Mas Doni Kemudian pemerintah juga tentu menyambut baik Kami sebetulnya dari pihak swasta saya sendiri Tapi kita bergabung artinya swasta, komunitas, dan government Untuk mensosialisasi suatu gerakan ke arah yang positif Karena kita ketahui orang kan khawatir orang tua atau guru itu khawatir anak-anak yang mengakses situs yang negatif Ada suatu solusinya Ada solusinya, nah sejauh ini apa yang langkah yang sudah dilakukan nih gerakan internet sehat ini Kang? Jadi kebetulan saya tim sosialisasi Bagian dari tim ya Depkomifat tapi bukan orang Depkomifat tapi kita membantu juga Karena pemerintah juga sangat mendorong juga kita komunitas dan saya dari sisi pengusaha coba mendorong juga Artinya kita sama-sama bergerak untuk mensosialisasi Jadi dengan pameran, dengan tadi saya sampaikan juga ada membuat jingle, ada membuat maskot, dan logo Termasuk buku-buku yang ada ini kalau nggak salah boleh diperlihatkan nih ada beberapa yang sudah dilakukan Mungkin awalnya dari tim Mas Tony ya Ini ada internet sehat Oh oke tahan dulu ya, oke baik Nah ini bagaimana si masyarakat ini bisa mendapatkan buku ini nih? Kalau ada acara-acara sosialisasi Katakanlah misalnya yang lalu kita mengadakan launching produk Mobi Insan, Mobile Broadband, Internet Sehat dan Aman, Tim Timawarta Gading Ya kita mengadakan acara, kita bagikan juga Jadi dari Depkomifat menginisiasi, membiayai juga Kerja sama dengan ICT Watch ya Jadi ada produknya itu dibagikan supaya masyarakat bisa membaca langsung Oke Nah tadi menambahkan yang disampaikan Kang Hoki Materi-materi ini semua tentang bagaimana menggunakan internet sehat Bisa di situs istiwas.com atau kalau mau simpel bisa juga di www.internetsehat.org Oke, kita ke Kang Hoki nih Kang Hoki, sebetulnya gerakan internet sehat ini ditujukan ke orang tuanya atau ke si anak-anaknya nih? Saya rasa ke orang tuanya Orang tuanya sebagai subjeknya ya? Iya, artinya orang tua supaya mengetahui Kalau mereka khawatir kan tadinya kalau yang nggak mengerti kan nggak tahu mau kemana Artinya khawatir akhirnya dilarang Orang tua melarang anak-anaknya mengakses internet Mungkin malah nanti mencari ke rumah temannya atau mencari warnet yang Betul nih Mas kembali ke parental software itu cara download atau gimana nih? Harus kita beli atau gimana? Nggak, jadi ada banyak yang free ya Oh banyak yang gratis ya? Banyak yang gratis Jadi itu sekali lagi panduannya, software-nya itu juga bisa di download di internet sehat atau org tadi Oh ada di situ ya? Ada di situ free download bisa di download Kemudian cara nginstalnya juga ada Mudah dipelajari pun Kalau ada apa-apa bisa kirim email Kalau bingung bisa kirim email ke istiwas Atau bisa kirim email ke depcom.info Itu nanti kita akan ada program-program Rotsio-nya Oh seminar ya? Teknik bersosialisasi juga Betul-betul Kalau misalnya hari Rabu ya? Rabu Ada hari Rabu Kita bersama Mas Doni Kang Ono juga terlibat Oh, oke Ono Purbo Mengadakan seminar Dengan biaya sangat minim sekali Oke, gimana tuh? Di Roxy Square Roxy Square ya? Hari Rabu ya? Hari Rabu Oke, baik Sebenarnya anak itu bisa saja menjadi aktif berinternet yang positif Sepanjang dari institusi sekolahnya juga, dari gurunya juga Itu memberikan PR-PR Kalau saya banyaknya begitu Kalau pas saat berkuliah PR-nya tuh harus browsing dari internet Tugasnya harus di upload di blog Seperti kayak gitu Jadi di internet gak ada urusan lain selain kegiatan itu Tapi kalau memang gak ada Karena arahan dari guru atau dari orang itu Ya dia bleber kemana-mana Bener-bener explore segala macem Iya, jadinya begitu Oke, kita kembali ke Kang Hockin Sekarang kami pun menginisiasi produk-produk Artinya produk hardware pun Kalau dibeli itu sudah memblokir Kalau dari Mas Doni ini kan ada software-software yang gratis Betul Kalau gratis kan kita perlu artinya wawasan mengetahui internet Tapi kalau ini pun produk-produk yang sudah memang sehat dikatakan Jadi situs yang negatif itu di blok Jadi jangan khawatir Jadi kami berharap juga sosialisasi ini Menyampaikan jangan ada kekhawatiran, ketakutan Karena masih banyak tools-tools yang bisa menjaga Supaya memanfaatkan internet itu lebih ke hal-hal yang positif Oke, menurut Kang Hockin Selain orang tua, terus dari pemerintah Siapa lagi yang bisa dantara kutip Ikut mengamankan lah gitu Supaya internet lebih sehat lagi Saya rasa ya semua lapisan masyarakatnya semua lah ya Oke, baik Media pun ikut terlibat Men sosialisasikan hal-hal seperti ini yang sangat positif Oke, baik Terakhir dari Mas Doni nih Tips aman untuk chatting atau bersosialisasi di internet Paling gampang adalah jaga privasi Jaga privasi ya? Ya, jangan banyak mengumbar data pribadi di chatting Di Facebook, di Twitter, kayak gitu-gitu Karena semakin kita mengumbar, kita semakin rentan kena dampak negatif internet Baik, terima kasih Mas Doni dan juga Kang Hockin atas kehadirannya Maju terus ya dan sehat terus ya internet kita Dan atas nama seluruh kena bekerja Saya Feli Junandar mencapakan terima kasih Dan maju terus teknologi, informasi, dan komunikasi di Indonesia Sampai Terima kasih Terima kasih Terima kasih